Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mempelajari teknik kontek lanjutan tentang gelombang pasang surut Di materi ini kita akan mempelajari pengaruh gaya benda-benda langit terhadap perubahan gaya gelombang dan elevasi permukaan laut Kita lihat di sebagian gambar ini adalah sistem keseimbangan antara bumi keseimbangan gaya antara bumi dan bulan Ini yang nanti akan mempengaruhi gaya yang terjadi pada gelombang Nah fluktuasi muka air laut sendiri ini dipengaruhi oleh beberapa gelombang Yang pertama adalah gelombang pasang surut atau disebut juga dengan astronomical type Kemudian ada gelombang tsunami Gelombang tsunami ini bisa disebabkan beberapa hal Terutamanya adalah karena peristiwa geologi Kemudian ada gelombang osilasi atau basin oscilation Kemudian ada gelombang badai Stom surge Yang dibuatkan oleh angin yang sangat besar Kemudian ada gelombang akibat pengaruh klimatologi atau klimatologi efek Kemudian yang terakhir Perubahan muka air laut ini atau fluktuasinya adalah disebabkan oleh gelombang Akibat pengaruh geologi Itu beberapa pengaruh gelombang Kemudian Gelombang-gelombang tadi Gelombang pasang surut atau kadang disebut dengan gelombang pasut Ini adalah gelombang Yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara bumi dan planet-planet lain Yang paling utama ini adalah bulan dan matahari Saya katakanlah ini adalah pengaruh yang paling besar Yang membentuk atau menimbulkan gelombang pasang surut Gelombang pasang surut ini memiliki perode sekitar 12,4 jam dan 24 jam Ada dua perode Kemudian gelombang tsunami Gelombang tsunami ini gelombang yang ditimbulkan oleh gempa bumi di bawah laut atau perubahan struktur lapisan bumi Ini juga nanti akan menyebabkan gempa bumi dan ini bisa menyebabkan gelombang tsunami Biasanya gelombang tsunami ini memiliki perode 5-60 jam Gelombang dengan perode yang sedang Kemudian tiga gelombang osilasi Gelombang osilasi Gelombang terjadi pada suatu kolam Baik itu kolam, pelabuhan, teluk, danau dan sebagainya Ini disebabkan adanya gangguan keseimbangan muka air Bangguan keseimbangan muka air ini bisa gempa bumi, gembusan angin atau jatuhnya suatu benda di permukaan air di air tersebut ini atau benda lain yang ada di muka air tersebut yang bergerak Ini menyebabkan gelombang osilasi Gelombang osilasi ini Perodenya bergantung pada besarnya penyebab Jadi bisa bervariasi Bisa menit sampai jam Kemudian yang keempat Gelombang badai atau storm surge Ini diakibatkan oleh angin yang sangat besar atau badai Ini biasanya memiliki perode yang pendek juga sebagaimana gelombang angin Dan tingginya juga tidak Sebagaimana tinggi gelombang tsunami Walaupun juga lumayan tinggi Kemudian yang kelima gelombang akibat pengaruh klimatologi Nah gelombang ini Tidak begitu pengaruh Demikian juga gelombang pengaruh Geologi atau Geologi efek Ini Biasanya Sama dengan Atau bersamaan dengan Pengaruh klimatologi Dan ini kecil Di dalam pengaruhnya terhadap Fluktuasi muka air laut Nah yang dipelajari nanti Hanya gelombang pasang surut Gelombang pasang surut ini Gelombang Terjadi akibat adanya gaya tarik Benda-benda langit Terutama adalah Antara bumi, bulan, dan matahari Jadi disini Kita lihat Ada bumi, bulan, matahari Ini nanti akan saling Mempengaruhi gaya tarik menariknya Gaya tarik menariknya Ini Naik turunnya permukaan air laut Yang digerakkan Adanya gaya tarik menarik Bumi, dan planet Terutama bulan, dan matahari Nah Besarnya gaya tarik menarik ini Ditentukan dengan rumus Newton Rumus Newton Rumus Newtonnya adalah Bagaimana sudah kita kenal F sama dengan G Kalikan M1 Kalikan M2 Dibagi X kuadrat Dimana F ini Gaya tarik menarik Yang terjadi Antara Dua masa ini M1 dan M2 G ini konstanta Konstanta Dari Masa 1 dan masa 2 X Ini adalah jaraknya Jadi dikuadratkan M nya masa Konstantanya Jadi dari rumus Newton tadi Itu digunakan untuk menghitung Dengan beberapa penjelasan Bisa Anda dapatkan di Bukunya ya Di e-booknya Di situ ada penjelasan Penjabaran rumusnya Ini tidak akan saya sampaikan Yang pertama disini Bahwa Gelombang pasang surut ini ada dua Tadi Dari periodenya Dibidakan dari periodenya Sekitar 12,4 dan 24 jam Periodenya Jadi Yang pertama Semidional kait Ini Gelombang Pasang surut Yang memiliki periodenya Kurang lebih 12,4 jam Jadi dalam Satu hari Bisa terjadi Dua kali pasang Dan dua kali surut Nah keadaan ini Ini terjadi apabila Bumi Perputarannya ini Tegak lurus Pada garis Yang menghubungkan Pusat Bumi dan bulan Kita lihat Kemudian yang Kedua adalah Diurnal tight Diurnal tight Yaitu pasang surut Memiliki periodenya Plus minus 24 jam Jadi dalam satu hari Terjadi Satu kali pasang Dan satu kali surut Keadaan ini Terjadi apabila Bumi Tidak tegak lurus Atau memiliki Sudut Inklinasi Dengan Garis yang Menghubungkan Pusat Bumi dan bulan Kita lihat Ini Garis Edar Hubungan Bumi dan bulan Ini ketika Terjadi sudut Inklinasi Karena bergoyangnya Bumi Terhadap matahari Maksimum 23,5 derajat Maka Pada kondisi Ini Diurnal tight Atau Gelombang pasang surut Yang terjadi Adalah Dengan Perode 24 jam Kemudian Pada kondisi Demikian Ini Gelombang Terjadi Adalah Gelombang Semi Diurnal tight Gelombang Pasang surut Dengan Perode 12,4 jam Kondisi Ini Demikian Ini matahari Pengaruh Posisi Ini Bumi Bulan Matahari Yang Terlalu Berubah-ubah Dalam Setiap Bulannya Dan Dalam Setiap Tahun Ini Menyebabkan Disini Nanti Akan Ada Spring Tight Dan Nip Tight Jadi Ketika Posisi Bumi Bulan Matahari Segaris Lurus Maka Akan Ada Gelombang Pasang Surut Yang Disput Spring Tight Kemudian Ketika Tidak Segaris Lurus Maka Menjadi Nip Tight Nip Tight Spring Tight Jadi Jadi Ketika Posisi Demikian Spring Tight Ini Akan Terjadi Yang Disebut Dengan HHW High Water Jadi Ketika Pasang Maka Elevasi Air Pada Saat Spring Tight Ini Adalah Pasang Yang Tertinggi Dan Ketika Surut Low Water Maka Akan Menjadi Surut Yang Paling Rendah Ini Ketika Posisi Bulan Bumi Dan Matahari Segaris Lurus Baik Ketika Bumi Ini Posisinya Diantara Bulan Dan Matahari Atau Ketika Bumi Posisinya Bumi Bulannya Di Tengah Antara Matahari Dan Bumi Kemudian Yang Kedua Nip Tight Nip Terjadi Low High Quarter Pada Saat Ini Low High Quarter Ketika Surut Bukan Menjadi Surutnya Yang Tinggi Tidak Menjadi Terendah Dan Ketika Pasang Pasangnya Tidak Atau Pasang Yang Terendah Surutnya Surut Yang Masih Tinggi Pasangnya Menjadi Pasang Yang Terendah Dan Spring Tight Atau Nip Tight Ini Tidak Terjadi Pada Saat Tepat Tractive Force Maximum Atau Gaya Yang Terjadi Antara Bumi Dan Bulan Ini Maksimum Melainkan Satu Atau Tiga Hari Sesudah Terjadi Tractive Force Maximum Nanti Tractive Force Bisa Anda Lihat Di E-book PDF Waktu Ini Dinamakan Dengan The Age Of The Tide Jadi Ketika Pas Tractive Force Ini Pas Posisi Demikian Ini Sebetulnya Tidak Langsung Terjadi Spring Tight Tetapi Berjarak Satu Sampai Tiga Hari Demikian Ketika Posisinya Pas Demikian Ini Tidak Langsung Terjadi Nip Tight Tetapi Satu Sampai Tiga Hari Sesudah Posisinya Nah Yang Diperlukan Di Dalam Menentukan Prediksi Tinggi Muka Air Untuk Kemperluan Baik Penentuan Pelabuhan Ataupun Penentuan Bangunan Bangunan Di Pantai Ataupun Di Laut Misalnya Akan Membangun Pemecah Gelombang Maka Penting Sekali Memperhitungkan Pengaruh Gelombang Pasang Surut Ini Karena Dia Akan Mengubah Atau Mempengaruhi Fluktuasi Muka Air Laut Dengan Cukup Signifikan Bisa Sampai Lima Meter Bahkan Mungkin Bisa Lebih Nah Tentunya Ini Perubahan Muka Air Laut Yang Sampai Lima Meter Kalau Kita Akan Membangun Suatu Dermaga Ini Harus Sangat Diperhitungkan Karena Ini Mempengaruhi Dengan Besar Kecilnya Kapal Yang Akan Menggunakan Dermaga Tersebut Dan Sampai Kapal Yang Akan Menggunakan Ketika Terjadi Surut Maka Di Bawah Daripada Dermaga Ini Tidak Bisa Kedermaga Ataupun Ketika Terjadi Pasang Sangat Tinggi Dermaganya Malah Tertutup Air Jadi Ini Perlu Diperhitungkan Nah Secara Teori Bahwa Gerakan Pasang Surut Ini Diperlukan Pencatatan Selama 19 Tahun Tetapi Mulai Sudah Pencatatan Selama 370 Hari Atau Setahun Lebih Sudah Dapat Dipakai Untuk Memprediksi Atau Meramal Berapa Perubahan Tinggi Ataupun Elevasi Daripada Muka Air Tersebut Nah Yang Dipakai Rumusnya Ini Adalah Semacam Ini Untuk Memperhitungkannya Jadi B Sama Dengan A Ditambah Sigma I Sama Dengan 1 Sampai Dengan N Balikan A I Cos Turung 360 T Dibagi Ti Ditambah Delta I T Ini Adalah Fluktuasi Atau Elevasi Muka Air Lautnya A Ini Jarak Datum Dengan Minus Level Kemudian N Ini Jumlah Datanya Kemudian AI Ini Adalah Amplitudo Amplitudo Kemudian Ti Ini Komponen Setiap Perode Dari Setiap Komponen Pasang Surut Nanti Bisa Dilihat Di Tabel Berikut T Ini Waktu Untuk Melakukan Ramalan Atau Prediksi Kapan Akan Dicari Atau Ingin Diketahui Elevasi Muka Air Laut Pada Waktu Tertentu Berdasarkan Data Yang Sudah Ada Disini Kemudian Delta I Sudut Fase Sudut Fase Ini Dari Tiap Komponen Juga Ini Rumus Yang Digunakan Ini Nah Tiap Komponen Ini Memiliki Ti Dan Ada Juga Amplitudo Nanti Ini Yang Kalau Yang Ingin Dihitung Dari Beberapa Komponen Maka Ini Dijumlahkan Kita Lihat Contoh Nantinya Tadi Sudah Saya Jelaskan Ini Tabelnya Jadi Ada Kurang lebih Delapan Delapan Komponen Yang Digunakan Secara Utama Di File PDF Ada Kita Lihat Satu Contoh Soal Penyelesaian Daripada Penggunaan Untuk Ramalan Ini Jadi Satu Tidak Konstan Memiliki A Amplitudo M2 Ini Komponen M2 0,85 Meter Sudut fase Daripada M2 Komponen M2 Pada Tanggal 1 Januari Tahun 1980 Adalah 240 Derajat Ini Hanya Pada Satu Komponen Ditanyakan Tentukan Jumbangan M2 Terhadap Pasang Surut Elevasinya Pada Tanggal 17 April 1980 Tepat Pada Jam 2 Siang Nah Disini Dihitung Terlebih Dahulu T T T Kecil Ini Dari 1 Januari 1980 Sampai 17 April 1980 Hitung Bulan Januari Februari Maret April Ini Bulan Januari 31 Hari Bulan Februari Tahun 80 Ini 29 Hari Bulan Maret 31 Hari Kemudian Ini Bulan April Yang Ditentang 17 Maka Ini Ada 16 Hari Ini Semuanya Dikalikan 24 Jam Ditambah 14 Jam Karena Jam 2 Siang Pada Tanggal 17 Didapatkan 2582 Jam Kemudian Sumbangan M2 Yang Ditanyakan Terhadap Gerumbang Pasang Surut Dalam Rumusnya A Karena Hanya Satu Tidak Ada Sigmanya Nanti Sigma Dipakai Kalau Ada Beberapa Komponen Karena Hanya Satu Maka Langsung Dihitung A Untuk M2 Ini Cos 360 Kalikan T Dibagi T Besar Atau Periode Daripada M2 Ditambah Delta Untuk M2 Kita Kita Dihui Disini Delta AM2 0,85 Cos 360 12,42 Ini dari Tabel Dari Periode Untuk M2 12,42 Kemudian Kalikan T Kecilnya Tadi Yang Dihitung Disini 2582 Ditambah 240 Derajat Delta M 0,85 Kalikan Cos 75 80 57 Setelah Dihitung Maka Didapatkan Minus 0,85 Kalikan 0,936 Minusnya Itu Dari Cos Ini Cos Ini Menghasilkan Minus 0,936 Sehingga Mendekati Daripada Nilai Minus 0,8 Meter Artinya Komponen M2 Ini Ini Memberikan Pengaruh Minus 0,8 Meter Atau Dia Akan Menyebabkan Permukaan Air Laut Ini Turun 0,8 Meter Minus Berarti Turun Jadi Pada 17 April 1980 Jam 2 Siang M2 Ini Akan Memberikan Pengaruh Penurunan Muka Air Laut Sebesar 0,8 Meter Demikian Ini Nanti Kalau Ingin Diketahui Beberapa Komponen Yang Lain Pengaruh Nanti Digunakan Ada Sigma Dari 1 Sampai N 1 Sampai Berapa Komponen Yang Dihitung Semuanya Menggunakan Ini Baru Dijumlahkan Demikian Semoga Memberikan Penjelasan Bisa Menggunakan Lihat Nanti Tabelnya Menggunakan Tabel Menghitung Terima kasih Silahkan Subscribe Dan Like Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Dabar Terima kasih Tidak Tidak